Insinyur Ciputra yang dikenal sebagai bos besar Ciputra Group pukul 1 dini hari tadi dikabarkan meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Singapura. Kabar ini langsung merebak bukan hanya di kalangan Ciputra Group namun juga menyebar diayasan olahraga, seni, hingga pendidikan yang pernah dirintisnya. Ciputra atau akrab dipanggil Pakci memiliki kontribusi besar di bidang kewirausahaan, seni, olahraga, hingga pendidikan. Ciputra telah mendirikan sejumlah yayasan dan universitas. Tercatat 16 sekolah dan 4 universitas. Salah satunya Universitas Ciputra yang didirikan sejak tahun 2006 silam. Yohanes Soma Wiharja, Rektor Universitas Ciputra, mengaku sempat terkejut mendengar kabar berpulangnya sosok Ciputra yang karismatik. Semasa hidupnya, Ciputra memiliki impian dan harapan melahirkan jutaan wirausaha muda yang mampu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pakci adalah founding father dari Universitas Ciputra. Sebuah universitas yang merupakan pengejauhan tahan dari impian beliau untuk bisa menyumbangkan sesuatu bagi Indonesia. Beliau adalah seseorang yang memiliki kepercayaan bahwa orang bisa dilatih, bisa dididik untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan juga bahkan bisa menolong orang lain. Pakci menghadirkan Universitas Ciputra ini sebagai wadah untuk melatih para antarberandar. Kontribusi Ciputra dalam dunia pendidikan tidak hanya di Universitas Ciputra. Sejumlah kampus dan sekolah mentereng seperti Universitas Prasetya Mulia, Universitas Taruman Negara, dan puluhan yayasan-yayasan pendidikan dasar hingga atas. Nanda Andrianta, CTV